Halo teman-teman nah Halo semuanya nah jadi di video ini tambah banyak macot sungguh aja ya sesuai judulnya sesuatu Daniel kubal ngajarin gimana caranya tutorial ngabisin beras orangtua Nah jadi kalian dimenim aja jangan pernah kasih tau siapa-siapa kalau gua pernah ngabisin nasi emak gua secentong ya dan ya walaupun langsung aja ke dapur dan ya karena gua lagi serendirin rumah udah pasti gua buat video nggak jelas lagi dan ya untuk cara untuk eh apa cara yang pertama kalian itu harus pastikan ya cara ngabisinnya kalian harus pastikan orangtua kalian enggak ada ya atau dipastikan ya orangtua orangtua kalian lagi pergi dan ya biar kalian bisa bebas dengan makan nasi yang kalian inginkan dan ya karena gua lagi disini wuhuhuy anjing dan ini nasinya gua ambil dulu ya teman-teman lu kipak panas bener temen nah lu gua disini ambilnya 3 centong aja karena gua lagi enggak pengen makan teman-teman wuhuy oh ya ini nanti gua bagi gua habisin gua tenang aja lu enggak usah takut kalau gua orang yang suka gua jadi nggak usah takut gua orang yang memang suka makan teman-teman dan ya ini nasi yang biasa gua dihabisin dan sekarang gua mau cek lauknya anjing enggak dimasakin gua ini mungkin gua gua tenang karma anjing gua kagak dimasakin sama-sama gua karena ya gua makan pakai kecap aja bro gue nggak dimasakin enggak bungkus coy jadi udah bodoh amat ya gua habisin nasinya ha ha mampus pergi lah kalian ya mampus gua habisin nasinya mampus coba-coba kita makan pakai kecap aja makan apa adanya jangan ada apanya oke jadi ya udah ini adalah cara gua buat ya bangkrutin mah gua sendiri tapi nggak pernah habis nggak harus anjir-anjir kurang ajar dan ya ini ada nasi yang Iuhu it dan ya ini meskipun cuma nasi tapi tapi ini berharga banget buat gue yang suka pakai Wah Allah 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 yang buat kalian nggak baik habis-habis-habis ya jangan salah sekali meniru adegan ini karena nanti kalian bisa digebukin Salam